Intro Nah, kalau ditanya manfaatnya banyak, tapi kalau ditanya yang utamanya apa? Tujuan pendidikan Montessori di pendidikan usia ini adalah mengaktivasi rasa natural anak mau belajar Jadi ini lebih susah Jadi kita bukan cuma sekedar anak bisa language, baca tulis, atau dia bisa tambah kurang bagi Tapi pada saat dia bisa baca tulis, atau pada saat dia bisa belajar berhitung, dia tetap suka Itu tujuannya daripada Montessori Jadi kalau ditanya kelebihannya apa? Kelebihannya disitu Tapi untuk mencapai hal itu tentu tidak mudah Dan itulah kenapa tadi di awal saya bilang kita harus belajar banyak Bukan cuma sekedar materialnya aja, tapi kalau bagi saya paling penting adalah Montessori filosofinya Bagaimana caranya mengedukasi anak dengan menonton Montessori? Itu pertanyaan yang luar biasa luasnya Tapi saya bicara ini Di Montessori itu memang ada lima area Jadi practical life Kemudian sensorial Kemudian cultural Kemudian bahasa Dan terakhir adalah matematika Tapi bagi saya yang paling penting sebelum kita masuk ke dalam lima area ini Kita perlu belajar mengenai Montessori filosofinya Kenapa? Karena bagi saya Montessori filosofi itu yang sangat penting Sehingga kemajuan anak itu akan bagus Kalau misalnya kita sebagai parent Apa? Kita sebagai parent memuasai filosofinya Jadi kamu memuasai filosofinya Kepala Kepala